Assalamualaikum, Hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Belum lama ini, OPPO telah meluncurkan Reno 7 Series ke pasar global dengan beberapa perbedaan spesifikasi dan desain, dengan OPPO Reno 7 Series yang sudah dirilis terlebih dahulu di pasar China. Dengan dirilisnya OPPO Reno 7 Series ke pasar global, sebagai pertanda bahwa HP tersebut tidak akan lama lagi dirilis juga ke Indonesia, dan spesifikasinya pun biasanya ngikut versi globalnya, bukan versi Chinanya. Dan sekarang, akhirnya muncul sinyal pertanda OPPO Reno 7 5G semakin dekat untuk dirilis di Indonesia. Hal tersebut terungkap setelah manajer produk OPPO memberi tahu jika pihaknya telah memperkenalkan OPPO Reno 7 5G kepada tech reviewers dan influencer di Indonesia. OPPO Reno 7 5G sendiri merupakan penerus dari OPPO Reno 6 5G yang dirilis tahun lalu. Meskipun OPPO Reno 7 5G hadir dengan desain yang tidak lagi mengotak, tapi untuk spesifikasinya ada yang ditingkatkan. Seperti apa spesifikasi lengkapnya? Berikut ini spesifikasi lengkap OPPO Reno 7 5G. OPPO Reno 7 5G hadir dengan desain yang cukup cantik di tampilan belakangnya. Meski bodinya tidak lagi mengotak, tapi OPPO lagi-lagi memberikan sentuhan teknologi pada bodi belakangnya tersebut. OPPO menyebut, Reno 7 5G membawa teknologi proses laser direct imaging atau disingkat LDI, pertama kali ke industri untuk eksterior perangkat smartphone. LDI merupakan proses yang biasa dilakukan pada fabrikasi semikonduktor yang dituntut untuk memiliki tingkat presisi tinggi. Teknologi LDI akan berpadu dengan OPPO Glow yang merupakan teknologi anti-goresan. HP ini juga memiliki dimensi yang tipis, tebalnya hanya 7,8 mm, dengan bobot hanya 173 gram. Lebih ringan dari pendahulunya. OPPO Reno 7 5G mengusung layar tompel berukuran 6,4 inci, berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Layar LTPS ini juga mendukung color gamut dengan vivid mode, yang memiliki spesifikasi DCI-P3 100%. Layar seperti ini sudah sangat bagus untuk kelas mid-rank, apalagi layar ini juga smooth berkat refresh rate-nya yang 90Hz, ditambah sudah didukungnya fitur HDR10+. Selain itu, untuk proteksinya, OPPO melapisi layar HP ini dengan Corning Gorilla Glass 5. Untuk fotografi, OPPO Reno 7 5G memiliki 3 kamera belakang, kamera paling besar punya resolusi 64MP, dibantu oleh kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera utamanya ini sudah mendukung perekaman video di resolusi 4K 30fps. Dan untuk kamera depannya berkekuatan 32MP, dengan perekaman 1080p saja didukung fitur stabilizer. Untuk dapur pacunya, OPPO Reno 7 5G menggunakan chipset kencang dari Mediatek, yakni Mediatek Dimensity 900 yang berfabrikasi 6nm. Chipset ini terdiri dari 8 inti dengan clock speed maksimal di 2,4 GHz. Chipset kencang ini dipadukan bersama memori dengan konfigurasi 8GB RAM, ditambah 256GB internal storage berjenis UFS 2.2. Sementara itu, dengan digunakannya chipset berfabrikasi kecil ini, penggunaan dayanya akan lebih hemat lagi. Untuk dayanya sendiri, OPPO Reno 7 5G dibekali baterai berkapasitas 4500mAh, dengan dukungan 65W SuperFu 2.0 charging, yang diklaim OPPO mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 31 menit saja. Dan sebagai otaknya, HP ini sudah menjalankan sistem operasi Android 11 yang dipoles dengan ColorOS 12 dari OPPO. Selain itu, untuk fiturnya juga lengkap dan sudah kekinian. Konektivitasnya sendiri sudah mendukung jaringan 5G, Wi-Fi versi 6, Bluetooth-nya versi 5.2, masih tersedia audio jack 3,5mm, serta sudah dibekali NFC. Dan terkait masalah jaringan 5G, OPPO Reno 7 5G ini sudah mendukung semua band yang tersedia di Indonesia, jadi untuk 5G-nya telkomsel pun HP ini sudah siap. Namun memang yang harus menjadi perhatian masih sama dengan pendahulunya, yakni harus diakui kalau speaker pada OPPO Reno 7 5G ini masih mono, alias hanya satu saja. Sehingga pengalaman mendengarkan audio pada speakernya sedikit kurang nendang. Dan untuk harganya, OPPO Reno 7 5G dibanderol Rp 5,6 jutaan saja untuk di pasar India. Sedangkan untuk di Indonesia-nya sendiri, hingga saat video ini dibuat masih belum diketahui harga resminya. Namun HP ini sudah dikonfirmasi akan segera masuk Indonesia, karena sudah tertera coming soon di situs resmi OPPO Indonesia. Dan ketika nanti sudah dirilis, harganya akan mimin cantumkan di deskripsi maupun di kolom komentar. Jadi itu dia tadi spesifikasi OPPO Reno 7 5G, yang hadir dengan desain yang cukup mengejutkan, karena tidak lagi kotak seperti pendahulunya. Namun secara spesifikasi, HP ini membawa sedikit peningkatan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk membeli HP ini. Lalu, bagaimanakah pendapat kalian tentang OPPO Reno 7 5G ini? Apakah berminat untuk meminangnya, atau lebih mending OPPO Reno 6 5G-nya aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian informasi yang dapat Dual Gadget sampaikan, semoga bermanfaat, serta jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan, terima kasih.